Hingga kuartal 1 2020, Adaro telah menggunakan anggaran belanja modal bersih sebesar 56 juta dolar. Belanja modal digunakan untuk pembelian dan penggantian alat berat dan pengembangan Adaro Mad Call Companies. Arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan pada kuartal 1 2020 mencapai 223 juta dolar yang disebabkan kenaikan pembayaran dividen. Perseruan membayarkan dividen interim pada 15 Januari 2020 sebesar 150 juta dolar. Sementara total aset perseruan tercatat sebesar 6,92 miliar dolar. Aset lancar naik 24 persen menjadi 1,83 miliar dolar.